Unrivalet Medicine God Season 121 Bab 1211, ditekan untuk waktu Senior Fang Tian, wilayah Anda saat ini adalah, tanya Ye Yuan agak ingin tahu. Pertempuran hebat sebelumnya, dia berada di tengah koma dan tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Tetapi bagi Fang Tian untuk bisa mengalahkan Vien Got Kanuo Surgawi dengan tubuhnya yang usang, pemahamannya terhadap hukum Dao-Dao mungkin sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Fang Tian tersenyum ringan dan berkata, jika membedakannya menurut ranah Surgawi Dao, aku seharusnya sudah berada di surga sekilas alam sekarang. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar Dao Surgawi tiga alam besar, groto mendalam, sekilas surga, dan asal. Fang Tian sebenarnya memahami hukum Divine Dao kerana surga glimps dengan rilem half dewa. Bakat ini hanya mengerikan untuk didengar. Ye Yuan saat ini sedang memahami hukum Dao-Dao dan tahu kesulitan yang terlibat. Lebih jauh, Sky Distant mengatakan sebelumnya, perbedaan antara setiap bidang utama Divine Dao, bahkan lebih sulit daripada mengolah dari alam esens ki ke alam dewa bertambah. Tanpa dukungan ranah kultivasi Divine Dao, keinginan untuk memahami hukum Dao-Dao ganda sulit. Tapi Fang Tian benar-benar mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri dan secara paksa memahami hukum-hukum Surgawi Dao hingga batas seperti itu. Itu hanya bisa dinilai aneh. Senior benar-benar tangguh. Ye Yuan mengagumi. Ye Yuan berkata dari lubuk hatinya. Dalam seratus ribu tahun ini, mungkin hanya Fang Tian saja yang bisa memahami hukum Divine Dao kerana seperti itu, kan? Sangat memalukan bahwa dia saat ini memiliki tubuh yang bobrok. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada peluang bagi Kanuo untuk menjadi sombong? Ye Yuan saat ini sedang melamun dan tiba-tiba menemukan bahwa Fang Tian dan Long Teng tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat, dan menemukan bahwa kedua orang itu menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, dua manula adalah. Long Teng memarahi sambil tertawa, kamu anak nakal, orang-orang yang sengaja menjengkelkan, kan? Untuk benar-benar berbicara tentang monster, mungkin tidak ada seorang pun di alam surgawi ini yang dapat dibandingkan dengan Anda, kan? Petik 2 Fang Tian tersenyum dan berkata, orang tua ini telah berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun. Tapi Anda hanya benar-benar tenggelam dalam jalur perang selama 30 tahun, dan kekuatan Anda sudah dekat dengan Suge Kingsuan. Untuk benar-benar bersaing dalam bakat, orang tua ini mungkin bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Anda. Ye Yuan tertegun dan segera tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, dua manula terlalu baik. Ye Yuan tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja alam dewa langit sekilas benar-benar jauh dari jangkauan ke Ye Yuan. Huhu, bukankah orang tua ini masih mengenalmu? Long Teng berkata sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, ekspresi Fang Tian menjadi serius, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, kamu Yuan, apakah kamu berencana pergi ke pegunungan Godsfall? Ye Yuan tercengang, tidak berharap bahwa Fang Tian sebenarnya tahu tentang ini. Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian tersenyum dan menjelaskan, jangan lupa, orang tua ini mendirikan menara rahasia surga. Ye Yuan berkata dengan bingung, mungkinkah senior itu benar-benar bisa mengorek rahasia surga? Fang Tian tersenyum dan menceritakan peristiwa itu saat itu. Ternyata saat itu, pertempuran hebat Fang Tian dan Heavenly Viengotkanuo bertempur selama sembilan hari dan malam penuh. Pertempuran ini, benar-benar bertempur sampai langit runtuh dan bumi pecah. Akhirnya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Tetapi pada akhir pertempuran ini, Fang Tian dan iblis surgawi tampaknya telah memicu dao surgawi, dan mereka benar-benar mengalami jejak pemahaman. Sejak saat itu, Fang Tian dan Dewi Surgawi, keduanya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia surga. Viengot surgawi ditekan beberapa kali, dan kekuatannya tidak sepenuhnya pulih sejak awal. Pertarungan dengan Fang Tian ini, dia bahkan sangat merusak vitalitasnya dan benar-benar langsung tertidur selama beberapa puluh ribu tahun. Dan Fang Tian juga mengalami cedera serius. Dia menghitung rahasia surga. Karena itu ia melarikan diri ke dunia tanpa akhir dan meninggalkan warisan pagoda surga yang luas, lalu memasuki Gutsfall Mountain Rang sendiri. Fang Tian membongkar rahasia surga dan menghitung bahwa jalan hidupnya terletak di pegunungan Gutsfall. Di Gutsfall Mountain Rang, Fang Tian kebetulan bertemu secara kebetulan dan akhirnya memperpanjang keberadaannya yang lemah sampai sekarang. Belakangan, dia menghitung bahwa Dewi Surga akan segera muncul. Oleh karena itu, ia juga memilih untuk meninggalkan pegunungan Gutsfall, ingin mencari Iblis Surgawi. Tapi kali ini, Dewi Surgawi menjadi lebih bijaksana. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk mengorek rahasia surga. Karenanya, kedua orang itu mulai menyamai kekuatan dalam kegelapan, sampai hari ini. Setelah Ye Yuan mendengar, dia menghela nafas tanpa henti juga. Konfrontasi ini yang berlangsung 50 ribu tahun, titik pendaratan terakhir berbohong padanya. Fang Tian tahu bahwa dia sudah tidak berdaya untuk menentang Iblis Surgawi. Alasan mengapa dia memilih untuk terwujud adalah hanya untuk melindungi fase dalam perjalanan Ye Yuan. Bantuan ini bisa dikatakan berat. Jika bukan karena 50 ribu tahun Fang Tian untuk mencari tahu keberadaannya yang sedikit, Ye Yuan pasti sudah mati di tangan Kanuo beberapa hari yang lalu. Maka tidak ada yang bisa menghentikan jejak Kanuo di alam Surgawi lagi. Lalu, apakah senior bisa mengatakan apakah perjalanan saya ini akan berhasil atau tidak? Kata Ye Yuan. Mengenai memasuki Godsfall Mountain Rang, Ye Yuan juga tidak percaya pada hatinya. Di dalam Godsfall Mountain Rang, ada terlalu banyak peluang, tetapi juga terlalu banyak bahaya. Pembangkit tenaga listrik yang mati di pegunungan Godsfall bisa dikatakan terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi kayu Surgawi Kunwu berada di kedalaman pegunungan Godsfall. Mengabaikan apakah dia bisa menemukannya atau tidak, bahaya di jalan sudah cukup baginya untuk tersedak. Memiliki seseorang yang mampu meramalkan rahasia surga di depannya saat ini, Ye Yuan tidak punya alasan untuk tidak bertanya tentang keberuntungan baik atau buruk. Tetapi Fang Tian tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, mengenai nasibmu, aku hanya bisa merasakannya dengan samar. Kanuo itu juga sama. Kalau tidak, dia tidak perlu melalui banyak masalah untuk berurusan dengan Anda. Selanjutnya, perjalanan Anda ini akan menantang Heavenly Dao. Ini bahkan lebih tidak bisa diperkirakan. Perjalanan ini, nasib baik atau buruk, sulit diprediksi. Petik 2. Segala sesuatu tentang Ye Yuan, Fang Tian dan Kanuo sama sekali tidak dapat menghitung seluruhnya. Adapun peringkat dari 10 Raja Agung Surgawi, Fang Tian juga menentukannya melalui yang lain. Kekuatan Ye Yuan tidak bisa ditebak sama sekali. Peringkat yang dia berikan kepada Ye Yuan berada di urutan keempat, tapi Ye Yuan hampir menghabisi Su Ge King Suan. Ini adalah ketidakpastian Ye Yuan. Ye Yuan mau tak mau menjadi agak kecewa. Namun ada sedikit tambahan kekhawatiran tersembunyi terhadap keberhasilan atau kegagalan perjalanan ini. Ye Yuan, perjalanan ini terlalu berbahaya. Anda sebaiknya tinggal di klan naga dan berkultivasi dengan pahit. Saudara Fang memiliki waktu 30 tahun sekarang. Dia membuatkan Nuo takut, aku yakin dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Waktu ini cukup bagi Anda untuk memahami hukum Dao Surgawi, desak longteng. Bahkan Fang Tian tidak bisa menebak nasib baik atau buruk, itu menunjukkan bahwa risiko perjalanan Ye Yuan terlalu besar. Di dalam Godsfall Mountain Rang, semuanya memiliki kemungkinan terjadi. Bahkan jika Anda adalah mandat anak surgawi. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika ada kemungkinan, tentu saja, aku tidak ingin mengambil risiko ini. Tapi sekarang setelah itu, aku harus pergi ke Pegunungan Godsfall. Petik 2 Fang Tian juga menganggup dan berkata, Kanuo tidak akan memberi kita waktu 30 tahun. Dalam keadaannya saat ini, mungkin tidak lama kemudian, dia akan dapat pulih ke keadaan puncaknya. Lebih jauh lagi, pemahaman saya tentang dia, ketika waktu berlalu, dia pasti akan dapat merasakan sesuatu yang salah. Waktu Ye Yuan terlalu sedikit. Hanya saja, Ye Yuan, bisakah kau memberitahuku untuk apa kau ingin pergi ke Godsfall Mountain Rang? Petik 2 Dia hanya bisa menghitung bahwa Ye Yuan ingin pergi ke Godsfall Mountain Rang. Tetapi untuk melakukan apa tepatnya, dia tidak bisa menghitung sedikitpun. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, langsung menceritakan kembali soal pil penentang Dao. Setelah Fang Tian dan Long Tang mendengar, mereka berdua menarik napas dingin. Hal ini, bahkan Long Tang juga tidak tahu. Ye Yuan, saya tahu bahwa pencapaian Dao Alkimia Anda sangat tinggi. Tapi, dalam keadaan di mana Heavenly Dao hilang, tidak mungkin bagimu untuk menerobos ke alam dewa. Jika Anda bisa sukses, para senior pasti sudah lama berhasil. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil memperbaiki pil penolakan Dao, tanpa Kimistik membanjiri tubuh, Anda juga tidak dapat mencapai alam dewa. Kata Fang Tian, bab 1212, bencana Vien meletus. Ingin mencapai alam dewa, Kimistik membanjiri tubuh adalah langkah yang sangat diperlukan. Tapi, di alam surgawi saat ini, keberadaan Kimistik telah lama tidak diketahui. Bahkan jika pil penolakan Dao Yuan Ye benar-benar memiliki efek menantang langit, tanpa Kimistik membanjiri tubuh, itu juga akan sia-sia pada akhirnya. Oleh karena itu, Fang Tian dan Long Teng, mereka berdua, tidak optimis tentang Ye Yuan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk mengolah dan memahami hukum-hukum surgawi Dao adalah jalan yang benar. Tapi Ye Yuan jelas tidak berpikir begitu. Para senior, Kanuo tidak akan memberi kita banyak waktu. Selain itu, ingin membunuh Kanuo, aku harus memahami rilem dewa asal setidaknya. Tetapi bahkan jika aku memahami alam dewa asal, aku juga tidak punya jaminan untuk membunuh Kanuo. Oleh karena itu, Pegunungan Gutsfall adalah satu-satunya pilihan saya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sudah memutuskan, tidak peduli bagaimana Fang Tian dan Long Teng membujuknya, itu tidak akan berubah juga. Selain itu, Ye Yuan merasa bahwa penilaiannya tidak salah. Dia hampir membunuh Yue Ji, sepenuhnya karena Yue Ji sangat lemah. Tapi Kanuo sudah tidak jauh dari memulihkan ke puncaknya. Meskipun dia akan mengalami banyak keterbatasan, dia masih eksistensi terkuat alam surgawi. Bahkan jika Ye Yuan memahami hukum asal Dewa Rilem Divine Dao, sangat sulit untuk membunuhnya juga. Ingin berurusan dengan Kanuo, hanya ada satu jalan yang harus diambil. Itu, menerobos ke alam dewa. Saat itu, seseorang dari klan naga datang untuk melapor. The Spirit Bristle Divine King telah datang berkunjung. Teng Yun membawakan mereka sebuah berita yang tidak terduga. Bencana iblis akhirnya meletus. Kecuali, kekuatan ras iblis telah melebihi harapan semua orang. Tujuh tanah supersuci lainnya di luar balai pengobatan raja, empat jatuh di tangan musuh sekaligus. Keempat tanah supersuci ini menjadi domain ras iblis dalam beberapa hari. Sekte Pedang Surgawi sudah lama ada hanya dalam nama saja. Kota suci tidak memiliki kegiatan sampai sekarang juga. Yang tersisa sebenarnya hanyalah satu tanah supersuci. Tanah supersuci ini jelas sudah terhuyung-huyung di atas kakinya. Bagaimana itu bisa menahan kavaleri ras iblis? Dengan cara ini, alam surgawi memiliki hampir sepertiga dari wilayah itu, yang berakhir sebagai daerah yang diduduki oleh ras iblis. Mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut. Kanwo telah lama mengubur banyak bidak catur demi hari ini. Sekarang setelah meletus sekaligus, itu mengejutkan semua orang. Delapan tanah suci super besar ini kurang lebih telah mendengar tentang masalah-masalah ras iblis. Tetapi mereka mungkin tidak mengingatnya sama sekali. Sepanjang jalan sampai hari ini, malapetaka iblis meletus, langsung menyapu lebih dari setengah alam surgawi dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak meninggalkan waktu untuk menutupi telinga. Meskipun alam surgawi masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi, nukleus masih dengan delapan tanah super besar sebagai inti. Tapi sekarang, delapan tanah suci super besar hampir semua jatuh, membius semua seniman bela diri di Fine Realm sekaligus. Fang Tian menghela nafas dan berkata, Huh, sepertinya beberapa ribu tahun pedang yang bersilangan ini, orang tua ini benar-benar dikalahkan. Aku tidak menyangka bahwa Kanuo sebenarnya sudah secara diam-diam mengembangkan pasukannya sedemikian rupa. Petik 2 Ye Yuan menghiburnya, prestasi senior tidak terletak di sini. Jika bukan karena senior yang mencemaskan rasa takut padanya selama beberapa ribu tahun, Kanuo tidak perlu bersikap tertutup seperti itu. Kemungkinan besar, malapetaka setan sudah lama meletus beberapa ribu tahun yang lalu. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Satu-satunya rencana sekarang adalah bagaimana menahan serangan ras iblis dan tidak menyalahkan diri sendiri. Fang Tian sudah panjang panah di akhir penerbangannya. Banyak hal karena memiliki hati tetapi kurang kekuatan. Hanya dengan mengandalkan spirit bristle Divine King, sulit untuk mendukung situasi keseluruhan. Apa yang Ye Yuan katakan benar? Saudara Fang, sekarang setelah sampai pada hal ini, membicarakan hal ini juga tidak membantu. Lebih baik kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita harus menangani invasi ras iblis, kata Long Teng. Fang Tian menghela nafas dan berkata, dalam keadaan ini, sudah tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wajahku. Aku percayakan Wo juga tidak akan mudah muncul. Dia dan aku harus memiliki pemahaman yang diam-diam. Sebelum memiliki kepastian mutlak, harus menunggu dan melihat. Ye Yuan, saya sudah lelah secara mental dan fisik sekarang. Posisi Master Mystic Gate ini, akan diserahkan kepadamu. Ye Yuan tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, Senior, kamu. Menuju tindakan Fang Tian melalaikan tanggung jawabnya, Ye Yuan merasa tidak berdaya. Dalam keadaan Fang Tian saat ini, memang tidak cocok untuk menunjukkan wajah lagi. Setelah dia memimpin perang ini, dia juga memang memiliki kemauan, tetapi kurang kuat. Fang Tian tersenyum dan berkata, Orang tua ini tahu niatmu. Tapi situasi semacam ini saat ini, pasti ada seseorang yang melangkah dan memimpin situasi umat manusia dan ras iblis secara keseluruhan. Jika tidak, kedua ras akan jatuh seperti air yang mengalir deras dan mencapai ratusan mil. Mungkin tak lama, seluruh alam surgawi akan sepenuhnya ditempati oleh musuh. Jika gerbang mistik ini memiliki orang kedua untuk mengambil alih, aku juga tidak akan datang dan menemukanmu. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Baiklah kalau begitu. Maka Ye Yuan tidak akan menolak tanggung jawab lagi. Hanya saja, saya harap saudara Teng tidak mengambil hal-hal terlalu keras. Dia tahu bahwa Teng Yun mengikuti Fang Tian sangat lama. Tapi posisi master mistik gate ini, Fang Tian menyerahkannya kepadanya. Itu wajar dan masuk akal bahwa dia harus meminta maaf kepada Teng Yun. Teng Yun tersenyum dan berkata, Teng ini bodoh dan mencapai kesimpulan setelah memeriksa diri sendiri bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab besar ini. Tidak ada yang layak untuk posisi master ini selain Anda. Ye Yuan tidak memiliki banyak pemahaman terhadap mistik gate, organisasi ini. Tentu saja, itu bukan hanya Ye Yuan. Mayoritas orang-orang di alam surgawi belum pernah mendengar tentang mistik gate organisasi ini. Ye Yuan hanya tahu bahwa orang yang memiliki token peringkat mistis tampaknya memiliki status yang sangat tinggi. Tapi ketika Ye Yuan melihat lima orang di depannya, dia langsung terpana. Spirit Bristle, Divine King, Divine Martial Divine King, Heavenly King Divine Book, Divine King Void Distance, dan Wind Divine King yang besar. Lima orang ini sebenarnya adalah lima raja mistik besar gerbang mistik. Di antara sepuluh raja agung surgawi, sebenarnya ada setengah yang adalah orang-orang Fang Tian. Kekuatan ini sebenarnya bisa dikatakan menempati setengah dari wilayah rilem surgawi. Ye Yuan sendiri juga tidak berharap bahwa lima raja surgawi yang besar ini benar-benar akan menjadi bawahannya suatu hari nanti. Terlepas dari lima raja surgawi besar, kekuatan gerbang mistik juga jauh lebih besar dari yang dibayangkan Ye Yuan. Hanya puncak pembangkit tenaga Void Mistik yang dipersiapkan Fang Tian sebanyak beberapa lusin. Adapun ahli Void Mistik dan Divine King rilem tahap awal, ada terlalu banyak untuk disebutkan. Meskipun jumlah ini masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan ras iblis, itu sudah sangat mengejutkan Ye Yuan. Sepertinya Fang Tian benar-benar membuat banyak persiapan untuk hari ini. Hanya saja begitu banyak pembangkit tenaga listrik adalah apa yang Fang Tian habiskan selama ribuan tahun untuk memelihara. Dia memberinya gerbang mistik bahkan tanpa mengedipkan mata. Bantalan ini benar-benar mengagumkan. Kalian bersembunyi dari saya begitu pahit. Ye Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Huhu, tidak ada gunanya memberitahumu lebih awal. Ini juga belum terlambat untuk Anda ketahui sekarang. Tapi sekarang, kami harus memanggilmu Tuhan juga. Zhong ini tidak akan pernah berpikir bahwa kecepatan kamu meningkat sebenarnya akan begitu cepat. Raja Surgawi Marsial Jiwa Zhong Zizen berkata sambil tertawa. Lima orang ini, Ye Yuan secara alami mengenal mereka. Yang memiliki hubungan terbaik adalah Spirit Bristle Divine King dan Soul Martial Divine King. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masalahnya terakhir kali, masih harus berterima kasih kepada Brother Song. Apa yang Ye Yuan maksudkan adalah masalah Crimson Afterglow Holy Land. Hanya masalah mengangkat tangan, kata Zhong Zizen dengan dingin. Setelah beberapa saat bicara ringan, ekspresi Ye Yuan berubah serius dan berkata, kakak-kakaku, Ras Iblis bencana besar ada pada kita sekarang. Karena kamu ini menggantikan posisi Master ini, aku harus mencari dukungan kepada saudara-saudara yang lebih tua di masa depan. Saat ini, bencana Ras Iblis meletus. Gempuran Ras Iblis tak terbendung. Pertempuran pertama Mystic Gate kita harus dilawan dengan indah. Petik 2. Bab 1213, terkepung di semua sisi. Sekte Master, ada orang-orang dari Down Heavenly Palace datang setelah dari timur. Orang yang memimpin tampaknya adalah Raja Mereka, Kintianan. Petik 2. Sekte Master, ada juga orang yang mengejar dari barat. Sepertinya Sekte Ziwei. Petik 2. Sekte Master. Berita buruk datang satu demi satu. Master Sekte-Sekte Ethereal, Luzizeng, belum pernah putus asa sebelumnya. Delapan kekuatan super besar sebenarnya hanya tersisa dengan mereka dalam sekejap mata. Sekte Ethereal masih bertarung dengan Seven Absolute City dan Down Heavenly Palace sebelum ini untuk wilayah yang tertinggal dari penghancuran balai obat raja. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, empat tanah super agung semua menjadi wilayah Ras Iblis. Ketika berita itu datang, Luzizeng merasakan angin dingin bertiup dari punggungnya. Karena empat penguasa besar tanah suci super ini, sebenarnya semua menjadi budak iblis Ras Iblis, menjadi antek di tangan Ras Iblis. Empat raja suci besar benar-benar membawa kekuatan Sekte mereka dan menyerbu ke arah Sekte Ethereal dari segala arah. Untungnya, dia bereaksi cepat dan segera meninggalkan fondasi mereka, sebelum melarikan diri dari pengepungan empat tanah suci super. Dasar apapun, kartu truf apapun, semuanya tidak layak disebutkan di depan dengan kekuatan absolut. Tetapi pada saat ini, keempat tanah super agung ini sudah menyusul. Terlebih lagi, itu semua bangsawan suci yang secara pribadi akan berperang. Dia masih bisa menangani satu, tapi bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk empat raja suci? Sikap seperti apa yang dimiliki keluarga Su? Sudah mencapai titik ini, mungkinkah mereka masih ingin menjalani kehidupan yang tertutup? Lu Zizeng geram dengan marah. Kemarahannya sudah hampir membakar langit. Menyurvei alam surgawi, sebenarnya sudah tidak ada jalan keluar baginya. Setelah mengevakuasi Sekte, hanya ada dua tempat yang bisa dia datangi. Satu adalah daerah setan, dan yang lainnya adalah tempat pengasingan empat keluarga besar. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lu Zizeng masih memutuskan untuk mundur ke wilayah keluarga Su dari empat keluarga besar. Mereka yang bukan dari ras seseorang tentu bukan dari satu hati dan pikiran. Ras manusia dan ras iblis tidak pernah berinteraksi banyak. Pada saat ini, jelas masih ras manusia yang sedikit lebih dapat diandalkan. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka telah mengirim beberapa kelompok orang ke keluarga Su, tetapi sikap keluarga Su selalu ambigu dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Dengan ini kesana kemari, waktu terbaik mereka untuk melarikan diri juga tertunda. Sebentar lagi, pasukan besar keempat tanah suci yang besar itu akan membungkus mereka menjadi kue-kue. Lu Zizeng tidak pernah bermimpi yang telah mencapai titik kritis kehidupan dan kematian, keluarga Su benar-benar berdiri diam dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan. Mungkinkah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka hanya bisa peduli pada diri mereka sendiri dan mengabaikan orang lain? Master Sekte, Wakil Sekte Master Feng kembali dari keluarga Su. Tiba-tiba, seseorang maju untuk membuat laporan. Wajah Lu Zizeng bersinar, dan dia buru-buru berkata, Cepat, cepat biarkan dia datang. Tunggu sebentar, aku akan pergi sendiri. Petik 2. Bagaimana mungkin Lu Zizeng masih menunggu dengan sabar? Dia berlari dengan lunge. Melihat Wakil Sekte Master Feng Tao, Lu Zizeng buru-buru bertanya, Bagaimana? Apa yang keluarga Su katakan? Ekspresi Feng Tao sangat buruk, dan dia berkata dengan canggung, Keluarga Su berkata, Suwaka baik-baik saja, tetapi Sekte Etiril akan diambil namanya dari buku sekarang, dan bergabung dengan keluarga Su, menjadi anak perusahaan dari keluarga Su. Apa? Mereka? Mereka terlalu mengintimidasi orang. Lu Zizeng menginjak kakinya dengan marah. Ketenangan dan kebersamaan masa lalu telah lama terlempar keluar langit kesembilan olehnya. Ini hanya menjarah rumah yang terbakar. Menurut istilah keluarga Su, ajaran Dao Sekte Etiril akan mati dari titik ini. Selain itu, dia, Master Sekte ini, mungkin akan ditelan oleh keluarga Su cepat atau lambat. Angan-angan ini benar-benar diperhitungkan dengan sangat baik. Tidak bagus, Sekte Master. Semua jalan mundur kita sudah terputus. Saat ini, kami hanya memiliki keluarga Su, jalan ini yang bisa diambil. Tiba-tiba, seorang bawahan muncul untuk memberikan laporan. Ekspresi Lu Zizeng berubah sepucat kertas. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, Pergilah, setujui persyaratan keluarga Su dulu. Masuk dan bicara. Petik 2 Pada saat ini, empat pembangkit tenaga super besar Tanah Suci sudah bergegas. Lu Zizeng tidak punya pilihan dan hanya bisa mundur sambil bertarung. Tangisan sengsara berdering tanpa henti. Jantung Lu Zizeng meneteskan darah. Dia berpikir dalam hatinya, setelah bencana hari ini berlalu, dia pasti akan menemukan keluarga Su untuk menyelesaikan skor ini dengan baik. Pada saat ini, keluarga Su sudah menunggu dalam pertempuran RAI penuh. Bagaimanapun, empat kekuatan besar Tanah Super Agung bukanlah lelucon. Tidak hanya keluarga Su, pusat kekuatan tiga keluarga lainnya juga semua berkumpul di sini. Su Guangyin, kursi ini menyetujui persyaratanmu. Cepat buka Grand RAI yang melindungi klan dan biarkan kami masuk. Lu Zizeng berkata dengan suara yang jelas. Kepala keluarga-keluarga Su, Su Guangyin, adalah pembangkit tenaga listrik void mistik yang telah menyentuh hukum di Findao. Dia berkata dengan suara yang jelas, kamu bersumpahlah sebagai sumpah surgawi yang pertama. Jika itu dilanggar, sekte etiril Anda akan mati dengan mengerikan dari atas ke bawah. Petik 2 Ketika Lu Zizeng mendengar kata-kata ini, darah panas mengalir ke kepalanya, dan dia hampir pingsan. Sekelompok pria ini benar-benar tidak berkomitmen sampai kesuksesan pasti. Mereka benar-benar menyukai warisan etiril sek. Bagaimana ini menyelamatkan orang? Su Guangyin, aku mencari pamanmu. Anda, Anda akan mati sangat mengerikan. Bahkan jika sekte etiril kami sepenuhnya dimusnahkan hari ini, kami tidak akan merendahkan Anda semua demi kepentingan keseluruhan juga. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Su Anda akan memberikan akun kepada seniman bela diri di Fine Realm. Lu Zizeng menjadi sangat marah dan benar-benar memuntahkan setegup darah. Tapi Su Guangyin tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika 8 tanah suci super besar Anda secara tirani menyalahgunakan kekuatan Anda, kapan Anda pernah memikirkan keluarga besar kita? Sekarang setelah Anda menemui kesulitan, Anda tahu bagaimana mencari perlindungan dengan kami. Huhu, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Lu Zizeng menggertakkan giginya dan berteriak, murid-murid etiril sek mendengarkan. Keluarga Su tidak manusiawi dan tidak adil, melempar batu ke bawah sumur, berdiri ketika orang lain dalam bahaya. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati di depan gerbang mereka dan menggunakan jiwa kita yang sudah mati untuk mengutuk mereka agar mati dengan mengerikan. Petik 2 Pasukan besar sekte etiril terpaksa menemui jalan buntu pada saat ini. Masing-masing dari mereka menjadi terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh sebagai gantinya. Sudah tidak ada tempat bagi mereka untuk berlindung di dunia ini lagi. Sepertinya selain bertarung sampai mati, jalan yang satu ini, mereka sudah tidak memiliki jalan yang harus diambil. Pertarungan. 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 Bahkan seekor binatang yang terjebak akan bertarung dengan putus asa, apalagi manusia. Pembangkit tenaga etiril sek semuanya melonjak dengan aura brutal dan benar-benar dibantai kembali. Hahaha. Lu Zizeng, aku mendesakmu untuk menyerah tanpa perlawanan dan menjadi budak iblis Tuan Viengoth. Lord Viengoth akan memberi Anda manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Kata Raja Istana Down Heavenly Palace, Kintianan, sambil tertawa keras. Lu Zizeng, Anda masih bisa bertobat sekarang dan diselamatkan. Kata Master Sekte Ziwei. Ekspresi Lu Zizeng berkedip tanpa henti, tercengang dengan takjub oleh adegan ini di depannya. Orang-orang ini sebenarnya telah jatuh sejauh ini. Dia tidak ingin menjadi mayat seperti ini yang pikiran dan tubuhnya diperbudak. Menjadi seperti ini, dia lebih baik mati. Membunuh. Lu Zizeng tidak ragu sedikitpun, segera menyerbu ke depan. Tapi saat mereka bertukar pukulan, Lu Zizeng menemukan sesuatu yang salah. Lawannya adalah Kintianan, tetapi kekuatan Kintianan lebih dari besarnya lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya saat ini kemungkinan sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan sepuluh Raja Surgawi Agung juga. Bang! Kintianan mengangkat tangannya dan memberikan telapak tangan, langsung memukul Lu Zizeng. Hahaha, semut, melihat itu, jika Anda menyerah kepada Lord Viengot sekarang, saya masih bisa memberi Anda kesempatan. Kata Kintianan sambil tertawa besar. Lu Zizeng mengertakan gigi dan berkata, kamu bermimpi. Menjadikanku seperti dirimu, aku lebih baik mati. Petik 2. Tidak ada sedikitpun belas kasihan di mata Kintianan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena itu masalahnya, maka kamu bisa pergi dan mati sudah. Selesai berbicara, telapak tangan Kintianan menamparkan. Lu Zizeng menutup matanya, menunggu kematian dengan menyakitkan. Namun telapak tangan ini terus membutuhkan waktu lama untuk mendarat. Ketika dia membuka matanya untuk melihatnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Bab 1214, berjalan ke jebakan. Luar biasa, mendalam angin Raja Surgawi, Void Distance Divine King. Petik 2. Lu Zizeng tidak pernah bermimpi bahwa dua Raja Besar Surgawi ini benar-benar akan turun pada titik akhir dan menyelamatkan sekte etiril mereka. Lu Zizeng, kamu tidak buruk, punya sedikit nyali, kata Raja Dewa Angin yang hebat, Weng Yifan. Lu Zizeng sangat berterus terang dan berkata, membiarkan saya menjadi seperti mereka, saya lebih baik mati. Baiklah, serahkan beberapa dari mereka kepadaku. Sisanya, Anda seharusnya tidak memiliki masalah, kan? Raja Surgawi jarak Void, Yixing, membuka mulutnya dan berkata. Wajah Lu Zizeng berubah ganas, dan dia berkata, tentu saja tidak ada masalah. Berbalik, Lu Zizeng menyerbu kerumunan. Hehehe, Raja Surgawi Angin yang hebat, Void Distance Divine King. Jika sebelumnya, kami benar-benar tidak berani memprovokasi kalian. Tapi sekarang, apa yang kalian hitung? Kintianan berjalan dengan ceroboh. Apa yang kami perhitungkan, kamu akan segera tahu. Suara acu-ta'acu Void Distance Divine King terdengar, sosoknya tiba-tiba menghilang. Pemahaman Void Distance Divine King tentang hukum spasial sangat mendalam. Dalam radius tertentu, ia bisa melakukan perjalanan luar angkasa sesuka hati. Karenanya, ia dikenal sebagai Void Distance. Dari tingkat tertentu, dia sangat mirip dengan seni teleportasi Ye Yuan yang lebih besar. Tapi, hanya berbicara tentang teknik gerakan, dia lebih kuat daripada Ye Yuan. Ketika keempat raksasa itu melihat pemandangan ini, murid-murid mereka tanpa sadar mengerut, dan mereka secara naluriah menjadi waspada. Masih ada aku. Masih ada aku. Jangan hanya peduli untuk menjaganya. Petik 2. Sang Raja Angin Surgawi yang mendalam tersenyum tipis, badai muncul entah dari mana. Satu demi satu, angin badai seperti pisau menyerang keempat orang itu. Keempat orang juga kuat, masing-masing menunjukkan kemampuan Surgawi mereka, dan benar-benar menjadi terjerat dalam perjuangan dengan dua Raja Surgawi yang besar. Meskipun ada dua Raja Surgawi besar yang bergabung, sekte etiril masih kalah jumlah di akhirnya. Mereka memiliki kemauan untuk membunuh musuh, tetapi jumlah mereka sangat tidak diuntungkan. Untuk beberapa waktu, korbannya menyedihkan. Tepat pada saat ini, beberapa ratus sosok mendekat dari jauh, kecepatan mereka sangat cepat, bergabung dengan pertempuran kelompok dengan sangat cepat. Ini beberapa ratus orang, yang terlemah juga memuncak Raja Surgawi. Setelah mereka bergabung dalam pertempuran kelompok, perubahan besar segera terjadi pada situasi pertempuran. Bergabungnya begitu banyak kekuatan besar Void Mystic Realm, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kecuali ada 10 pembangkit tenaga listrik Rajaan Agung Surgawi yang datang untuk menekan, jika tidak, itu benar-benar tidak dapat dipecahkan. Meskipun beberapa ratus orang ini sedikit, mereka seperti harimau memasuki kawanan domba dan mulai membantai secara sembarangan. Ketika empat keluarga besar melihat adegan ini, ekspresi mereka tidak dapat membantu mengubah secara drastis. Siapa semua orang ini? Kapan begitu banyak pembangkit tenaga Void Mystic Realm benar-benar muncul di alam surgawi? Wajah Suguangyin berubah saat dia berkata, Kalian, lihat, semua lengan orang-orang ini diikat dengan sehelai pita sutra, di atasnya tertulis kata, mistik. Sepertinya mereka berasal dari sekte yang sama. Kata kepala keluarga Fang Family. Dewaku, kami sebenarnya tidak tahu bahwa alam surgawi masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka semua menambahkan sudah cukup untuk menyapu seluruh vaksi. Kepala keluarga-keluarga Cheng gemetar ketakutan ketika dia melihat pembangkit tenaga Void Mystic ini. Orang harus tahu bahwa pusat kekuatan Void Mystic Tanah Super Suci hanya 3-5. Mereka yang sedikit lebih banyak juga hanya 9 atau 10. Keempat keluarga besar memiliki fondasi yang dalam. Setiap keluarga juga hanya memiliki 11 atau 12 pusat kekuatan Void Mystic. Tapi vaksi misterius ini di depan mata mereka benar-benar memiliki ratusan pusat kekuatan Void Mystic. Ini terlalu banyak. Brother Sue, saya merasa bahwa kita tidak bisa menonton dari atas bukit sementara dua hari mau bertarung lagi. Dalam pandangan saya, pembangkit tenaga Void Mystic ini sebenarnya semua hanya diperintahkan seperti prajurit kaki. Jelas ada pembangkit tenaga yang lebih kuat di belakang mereka. Jika kita masih melihat dengan tangan terlipat, sulit untuk memastikan bahwa vaksi misterius ini tidak akan menemukan masalah dengan empat keluarga besar kita. Kepala keluarga-keluarga Hu berkata dengan alis berkerut. Su Guang Yin menganggup dan berkata dengan suara nyaring, buka formasi, temui musuh. Keempat keluarga besar itu terkejut oleh kekuatan pusat kekuatan Mystic Gate, dan tidak lagi berani untuk mengebor dalam cangkang kura-kura mereka, segera menyerbu keluar. Dengan mereka bergabung, pertempuran hebat ini menunjukkan tren yang lebih berat sebelah. Lagi pula, fondasi kekuatan keempat keluarga besar itu bahkan lebih kuat dari tanah yang super suci. Hanya saja mereka biasanya tidak mengungkapkan apapun. Ketika Lu Zizeng melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin dan berkata, penjahat tercelai yang melihat ke arah mana angin bertiup. Empat keluarga besar hanyalah aib umat manusia. Petik 2. Dia tidak menyembunyikan suara ini. Semua orang mendengarnya. Ekspresi sugu angin berubah, tetapi dia menahannya dan tidak marah. Pada saat ini, Raja Surgawi Angin yang sangat besar dan Raja Surgawi jarak yang void telah sepenuhnya menekan keempat raksasa. Pertempuran para seniman bela diri lainnya juga menjadi tanpa makna sedikitpun karena penambahan kekuatan gerbang mistik dan empat keluarga besar. Tetapi tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi. Di Cakrawala, awan iblis bergulir tiba-tiba bergegas ke sini. Itu sebenarnya pasukan hebat ras iblis yang bergegas. Energi jahat yang melonjak itu membuat ekspresi orang-orang berubah ketika mereka melihatnya. Sosok yang kuat merobek-robek udara dan tiba, memandangi dua Raja Surgawi besar yang saat ini sedang dalam panasnya pertempuran, membuka mulutnya, dan berkata, bunuh mereka semua untuk kursi ini. Angka ini tidak lain adalah Viengot Jialan tepatnya. Pada saat ini, Viengot Jialan sudah benar-benar memulihkan kekuatannya, energi jahat melonjak, tampak sangat menakutkan. Apa yang dia bawa juga semua pusat kekuatan ras jahat, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga mistik get. Tubuh fisik dari kelompok-kelompok besar ras iblis sangat tangguh. Selain itu, korosi energi jahat terhadap seniman bela diri sangat hebat. Seniman bela diri yang sama benar-benar tidak dapat berurusan dengan pembangkit tenaga listrik ras iblis. Tanpa pilihan, kekuatan besar mistik get itu bergabung dalam kelompok dua atau tiga. Dan mereka berurusan dengan iblis bersama. Melihat adegan ini, Lu Zizeng, dan juga Su Guangyin, ekspresi pembangkit tenaga listrik ini sangat berubah. Ternyata ini adalah kekuatan sejati ras iblis. Tentara yang sangat kuat, bagaimana seharusnya orang menolak. Situasi semula sepihak sebenarnya terbalik sekali lagi karena penambahan pasukan tentara ras jahat ini. Namun, apa yang membuat semua orang merasa tertahan di hati mereka, masih Lafiengot Jialan, yang berdiri di langit dengan mata yang berkilauan. Auranya terlalu kuat, kuat sampai membuat semua orang putus asa. Hahaha, manusia bodoh, untuk benar-benar berani menentang ras iblisku yang tertinggi. Kursi ini akan mengirim Anda semua ke sini. Petik 2. Jialan tiba-tiba tertawa. Serangan mengerikan sudah di tengah-tengah kekuatan yang menumpuk. Belum mengambil tindakan dan semua pusat kekuatan manusia merasakan hati mereka menjadi dingin. Tingkat keberadaan seperti itu sama sekali bukan apa yang mampu mereka tahan. Ledakan. Serangan Jialan dilepaskan dengan berani, tanpa ragu sedikitpun. Begitu keterampilan membunuh efek luas ini mendarat, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan terluka atau terbunuh. Adapun kematian budak-budak jahat itu, Jialan tidak peduli sama sekali. Hahaha, semua pergi ke neraka, kata Jialan dengan senyum mengerikan. Auman naga yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit. Koiling Dragon Heaven Palem yang menghancurkan. Ledakan. Pada saat kritis, Ye Yuan akhirnya bergegas, menyelesaikan pukulan membunuh tertentu ini. Orang-orang kuat seperti Viengot Jialan bukan orang yang mampu berurusan dengan orang biasa. Bahkan jika kerajaannya ditekan di puncak tier 9, teknik bela diri di Findaunnya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Jialan, lawanmu adalah aku. Ye Yuan memandang Jialan dan berkata dengan dingin. Tapi penampilan tiba-tiba Ye Yuan tidak menggerakkan Jialan sedikitpun. Dia menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Haha, nak, kamu tumbuh sangat cepat. Saya masih ingat ketika saya baru saja melihat Anda, Anda hanyalah seorang ruki rilem surga pencerahan. Sekarang, kekuatan Anda sebenarnya bisa bersaing langsung dengan kursi ini. Namun, tentang Anda berjalan ke dalam perangkap, kursi ini masih sangat menyambutnya. Hahaha. Jialan tertawa dengan liar, tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangannya sama sekali. Tepat pada saat ini, dua sosok lagi muncul tiba-tiba. Aura pada mereka sebenarnya tidak sedikit di bawah Jialan. Bab 1215, Taring Gaib Mistik. Hahaha. Ye Yuan, apakah kamu berpikir bahwa kita terlibat perkelahian, tujuannya benar-benar orang-orang ini, sampah semacam ini. Tujuan kami sejak awal adalah Anda. Viengot Jialan tertawa terbahak-bahak. Mengenai Ye Yuan jatuh ke dalam pengepungan yang berat, dia sangat senang di hatinya. Dia telah menderita beberapa kerugian besar berturut-turut di tangan Ye Yuan dan telah lama membenci Ye Yuan sampai ke tulang, berharap dia bisa menguliti dan menelannya hidup-hidup. Kali ini, kesempatan akhirnya datang. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, ternyata anjing-anjing dibawakan Wu jauh dari Anda sendiri. Senyum di wajah Jialan tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan marah, mulutmu itu, kursi ini pasti akan merobeknya menjadi berkeping-keping. Ada total enam Dewi Agung di bawah kedua penguasa. Kali ini, mereka semua pindah demi kamu. Berat, tidak ada jalan keluar dari malapetaka Anda saat ini. Jauh dari sana, tiga sosok lainnya muncul. Ketiga Dewi baru saja menyaksikan dari jauh seperti ini dan tampaknya tidak memiliki niat untuk membantu. Mata Ye Yuan sedikit terangkat, dan dia berkata, sepertinya Yue Ji, penyihir tua itu bergandengan tangan dengan Kanuo. Penemuan ini membuat Ye Yuan agak terkejut. Dia sudah menebak sebelumnya bahwa alasan mengapa Yue Ji akan memulihkan kekuatannya sendirian di Moon Hall Sek, kemungkinan karena dia berselisih dengan Kanuo. Dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar bergabung sekarang. Hanya saja Yue Ji terluka para olehnya, kemungkinan tidak mudah untuk pulih dalam waktu singkat. Sebaliknya, enam Dewi Agung ini sebenarnya semua berada di bawah komando Kanuo. Untuk menghadapinya, Kanuo benar-benar mengirim semua enam Agung besar keluar. Itu benar-benar langkah besar. Berat, sadarlah, hari ini, bahkan Kaisar Langit tidak bisa menyelamatkanmu. Kata Jialan dengan senyum mengerikan. Jialan, berbicara omong kosong dengannya untuk apa? Bunuh saja dia segera. Serius, berurusan dengan seorang bocah yang bahkan tidak berada di puncak Raja Surgawi sebenarnya membutuhkan kita berenam untuk pindah. Viengot lain berkata dengan tidak sabar. Jadi, kamu tutup mulut untuk kursi ini. Jangan lupa pertarungan ini, Anda semua harus mendengarkan pengiriman kursi ini. Kekuatan bocah ini tidak sesederhana di permukaan. Jika Anda meremehkannya, Anda akan menderita kerugian besar. Kata Jialan. Masalah Yue Ji yang hampir terbunuh tidak menyebar secara internal dalam ras iblis. Viengot Surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata para iblis. Hal memalukan semacam ini, secara alami tidak mungkin untuk mengumumkannya secara eksternal. Oleh karena itu, Jiyadi dan para iblis ini tidak mengetahui masalah Yue Ji. Mereka juga telah keluar dari pengasingan tidak lama dan tidak tahu tentang teror Ye Yuan. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin Raja Manusia Surgawi tahap awal layak diperlakukan begitu serius. Heh, Jialan, kamu terlalu lama ditekan dan benar-benar menjadi pemalu seperti tikus. Bocah ini, kursi ini bisa menamparkan sampai mati dengan satu tamparan. Pang itu benar-benar memobilisasi semua orang dan memanggil kita semua di sini. Jiyadi berkata dengan nada menghina. Sikap Jiyadi juga benar-benar membuat Jialan marah. Dia tertawa dingin dan berkata, Baiklah kalau begitu, kita semua tidak bertindak. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Heh heh, lihat saja kamu. Jiyadi sangat menghina dan memukul cakar yang acuh tak acuh. Energi jahat menusuk dingin menjadi cakar hitam besar, meraih ke arah Yeyuan. Cakar yang tampaknya ceroboh itu sangat kuat. Yeyuan merasa seluruh ruang sepertinya terkunci, tidak bisa menggerakkan otot sama sekali. Ketika Jialan melihat adegan ini, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya. Sebenarnya, itu bukan hanya Jiyadi. Orang-orang lain juga sangat menghina Yeyuan. Hanya saja mereka tidak mengungkapkannya. Tidak membiarkan mereka mengalami kekuatan Yeyuan, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Yeyuan. Kekuatan Yeyuan saat ini, dia sedikit banyak tahu. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Kecuali, untuk Yeyuan saat ini, sedikit cara ini dianggap tidak ada sama sekali. Tubuhnya bergetar sedikit dan melepaskan pengekangan ini. Pada saat yang sama, Coiling Dragon Heaven Devastating Palem muncul dengan raungan gila. Telapak tangan ini mengejutkan seluruh dunia. Sungguh surga yang luar biasa yang melampaui Raja Surgawi. Telapak tangan ini terlalu mengerikan. Tidak heran dia bisa naik pangkat sebagai Raja Surgawi keempat. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Haha, dengan surga melampaui Raja Surgawi, kita diselamatkan. Kelompok-kelompok kekuatan etiril seks segera memiliki dorongan besar dalam kepercayaan diri ketika mereka melihat telapak tangan yang luar biasa kuat ini. Dan tepat saat Yeyuan bergerak, Wajah Nam Dewi Agung, termasuk Jialan, berubah pada saat yang sama. Ekspresi Jia diberubah bahkan lebih dramatis. Tapi sudah terlambat untuk ingin mengubah gerakan. Naga mengaum tak henti-hentinya menempel di telinga. Itu hanya untuk mendengar ledakan besar. Tubuh Jia di langsung dipukul terbang jauh. Tapi Yeyuan tidak bergerak sedikitpun. Viengats ini memiliki wilayah mereka ditekan oleh Heavenly Dao. Meskipun mereka memahami hukum Dao Surgawi, kekuatan mereka sebenarnya tidak kuat sejauh mereka tidak terkalahkan. Kekuatan mereka paling tidak kurang lebih setara dengan 5 besar 10 Raja Surgawi Agung. Adapun kekuatan siapa yang besarnya lebih besar, itu harus bergantung pada cara masing-masing. Jia di memendam hati yang menghina. Cakar ini pada akhirnya tidak menggunakan kekuatan penuh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Yeyuan? Yeyuan tidak memiliki niat untuk bersikap sopan. Pendaratan telapak tangan ini, secara langsung menghilangkan sedikit energi jahat Jia di. Membuat auranya sangat samar tiba-tiba. Dengan ini, bagaimana mungkin beberapa roh jahat itu masih berani meremehkan Yeyuan? Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius, seperti menghadapi musuh besar. Heh, bukankah kamu menamparkan orang sampai mati? Kenapa kau hampir saja ditampar sampai mati olehnya? Tumbuhkan beberapa sel otak sebelum berbicara besar. Jika mandat anak langit begitu mudah ditangani, bagaimana kita bisa ditekan selama sejuta tahun? Idiot! Jialan menemukan kesempatan dan memarahi Jiyadi dengan menyebutkan kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Jiyadi berkedip tanpa henti, ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan alasan. Dia membual ke langit sebelumnya, tetapi tidak berharap bahwa kekuatan pemuda ini yang hanya tahap awal kerajaan surgawi sebenarnya sangat kuat. Jiyadi hanya bisa mendengus dingin dan berhenti berbicara. Baiklah, kita bertiga menyerang bersama. Kalian bertiga mendukung kami di samping. Jialan menginstruksikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bersorak. Siapa yang memberitahumu bahwa aku datang sendiri? Kanuo juga memandang rendah umat manusia. Apakah ini benar-benar intimidasi yang tidak dimiliki ras saya? Petik 2 Sambil berbicara dan tertawa, tiga sosok merobek udara dan tiba. Justru roh iblis Raja Surgawi, Raja Surgawi Marsial Jiwa, serta Long Min. Tiga pembangkit tenaga besar ini adalah semua pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang memahami hukum-hukum Dao Surgawi. Kekuatan mereka benar-benar tidak kalah dari dewi-dewi ini. Ditempatkan di era Dao-Dao, ketiga orang ini terikat untuk menjadi pembangkit tenaga Dewa Alam. Melihat adegan ini, ekspresi Jialan berubah drastis. Dia tidak berpikir bahwa Yeyuan sebenarnya masih memiliki teman sekuat itu. Keberadaan gerbang mistik sangat tertutup bahkan di seluruh dunia surgawi. Terlepas dari Raja Surgawi ini sendiri, tidak ada yang tahu sama sekali. Hari ini, gerbang mistik akhirnya mengungkapkan taringnya kepada ras iblis. Heh, kalian semua waspada terhadap suara Dewa Naga Muda Tuan ini, jadi itu sebabnya kamu tidak berani membiarkan mereka menyerang bersama, kan? Hanya saja, berurusan dengan kalian bertiga, Mengapa aku membutuhkan suara Dewa Naga? Yeyuan tertawa dingin, pedang jahat pembasmian surgawi menyerang dengan ganas, bergegas menuju trio Jialan. Trio spirit brissel juga tidak mengatakan apa-apa, segera bertarung bersama dengan tiga Dewi Agung lainnya. Yeyuan bertempur satu lawan tiga, dua hukum dao surgawi yang saling terkait, bola balik di antara tiga iblis agung yang hebat, dan sebenarnya tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Semakin banyak Jialan bertarung, dia semakin khawatir. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menyudutkan Yeyuan. Tapi tidak menyangka bahwa kekuatan Yeyuan benar-benar hebat hingga tingkat seperti itu. Bab 1216, tidak lebih dari ini. Pedang pembasmian jahat dan api suci sandal pembersihan adalah musuh bebuyutan. Tiga Dewi Agung yang mengelilingi dan menyerang Yeyuan seperti berurusan dengan landak, tidak ada tempat untuk memulai. Bertarung tiga lawan satu, tidak diragukan lagi, sulit bagi Yeyuan untuk melukai mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal sekecil apapun pada Yeyuan juga. Sisi lain, sebaliknya, spirit brissel mereka bertiga, sebenarnya agak bekerja keras untuk berurusan dengan iblis. Enam Dewi Agung adalah mantan pembangkit tenaga listrik reality dewa pada akhirnya. Meskipun alam kultivasi mereka ditekan, itu masih setingkat di atas spirit brissel mereka semua. Kecuali, penahanan Yeyuan terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu pedang surgawi pemusnahan jahat atau api suci sandal pembersihan, keduanya adalah eksistensi mematikan. Begitu mereka benar-benar tertabrak, bahkan jika mereka adalah iblis, mereka juga harus kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Perlombaan iblis itu sangat sulit untuk dibunuh, tetapi itu bukan karena mereka tidak bisa dibunuh. Terutama bertemu seseorang seperti Yeyuan, itu benar-benar sulit. Surga yang melampaui raja surgawi begitu kuat, untuk benar-benar dapat melawan tiga musuh besar sendirian. Tidak heran dia bisa mendapatkan gelar ini. Kekuatannya mungkin tidak di bawah surga menstabilkan raja surgawi, kan? Ya, Anda melihat roh raja surgawi bulu mereka semua, ditekan dengan kuat oleh tiga agung-agung lainnya. Kalau terus begini, mereka akan dikalahkan cepat atau lambat. Petik 2 Saat itu, dunia luar masih memiliki banyak kecurigaan tentang surga yang melampaui raja surgawi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang yang maju pada titik akhir untuk menyelamatkan kita sebenarnya adalah dia. Petik 2 Waktu akan mengungkapkan hati seorang pria. Kota suci dipuji sebagai hegemon surgawi alam. Tetapi saya tidak berharap bahwa ketika bencana iblis meletus, mereka sebenarnya tidak memiliki kegiatan sama sekali. Benar-benar mengecewakan hingga maksimal. Sebaliknya, surga yang melampaui raja surgawi dan roh surgawi, raja surgawi mereka semua maju tanpa ragu-ragu. Petik 2 Oh, benar, aku akan lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Bencana iblis meletus, delapan tanah super besar suci hampir sepenuhnya musnah. Hanya kota suci yang tidak memiliki pergerakan sejauh ini. Mungkinkah? Perasaan masa terwujud dengan sangat cepat di depan krisis pemusnahan ras semacam ini. Yeyuan menggunakan tindakannya dan memenangkan semua orang. Selain itu, perilaku aneh kota suci juga menimbulkan banyak kecurigaan. Bencana iblis itu meletus tetapi tidak menyerang kota suci, kenapa begitu? Itu seperti semacam kesepakatan diam-diam dicapai antara kota suci dan ras Vien, masing-masing menjauhi jalur yang lain. Jangan main-main dengan dia lagi. Gunakan Starbush Grand Art dan langsung hilangkan dia. Jialan tiba-tiba angkat bicara. Baik. Jiyadi dan iblis-iblis lainnya juga khawatir dengan kekuatan Yeyuan dan setuju tanpa ragu sedikitpun. Energi jahat pada tubuh tiga orang menghambur masuk dan keluar. Energi jahat tak terbatas langsung menyelimuti Yeyuan di dalam. Mereka bertiga mengeluarkan mantra di udara tanpa henti, membentuk bola hitam berukuran sangat besar beberapa manusia di udara. Dan Yeyuan langsung ditelan bola hitam itu. Energi jahat tak terbatas ini ditampilkan oleh tiga iblis agung yang bergandengan tangan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Setelah energi jahat yang disuntikkan oleh tiga orang menjadi lebih dan lebih, undulasi energi yang muncul di dalam bola hitam ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Ketika murid-murid sekte etiril melihat adegan ini, mereka semua gelisah ketakutan, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yeyuan. Orang bisa membayangkan betapa bahaya Yeyuan, yang saat ini disegel di dalam bola hitam, ada di Tidak bagus, gelombang-gelombang energi ini terlalu mengerikan. Surga yang melampaui Raja Surgawi dalam bahaya. Petik 2 Ketika Lu Zizeng melihat adegan ini, wajahnya tidak bisa membantu memutih menjadi seprei. Pada saat ini, mereka sudah benar-benar tidak bisa merasakan aura Yeyuan, dan sama sekali tidak tahu bagaimana situasi Yeyuan di dalam bola hitam itu. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dengan kekuatannya, dia akan terpojok oleh para iblis sebelum bahkan mendekati. Hahaha, Yeyuan, jika kamu bisa menahan pukulan ini, kursi ini akan berlutut dan menjilat sepatumu. Pergi ke neraka, meledak untukku, Jialan berkata dengan galak. Di bawah perintahnya, tiga iblis agung melemparkan mantra pada saat yang sama. Pu, pu, pu. Serangkaian suara meledak datang dari dalam bola hitam. Suara ini luar biasa membosankan, membuat orang merasa sangat tidak nyaman ketika dikirim keluar. Seolah-olah dada mereka dipukul oleh palu godam. Bola hitam itu, di bawah pengaruh energi internal, sebenarnya terus melotot tanpa henti, lalu kembali ke bentuk aslinya. Bisa dilihat betapa hebatnya gelombang energi di dalam bola hitam itu. Sudah berakhir sekarang, Viengats ini terlalu kuat, Metode mereka tidak terbayangkan. Mungkinkah surga yang melampaui Raja Surgawi memiliki? Petik 2 Iblis-iblis yang menyebut diri mereka ini iblis-iblis kemungkinan adalah pembangkit tenaga Dewa Rilem di masa lalu. Masih sulit bagi surga yang melampaui Raja Surgawi untuk mengalahkan empat tangan dengan dua kepalan tangan. Petik 2 Ketergantungan terbesar kami adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua harus mati di sini hari ini. Merasakan gelombang menakutkan yang keluar dari bola hitam, seniman bela diri manusia semuanya pucat, menampakkan keputus asaan sekali lagi. Energi mengerikan seperti itu meledakan di dalam ruang sekecil itu, bahkan para Dewi itu sendiri mungkin akan diledakan untuk terbang juga, kan? Hahaha, mati. Apa mandat putera surga? Apakah kamu masih harus mati di tangan kursi ini? Meledak? Meledak? Meledak. Ledakan dia sampai mati untuk kursi ini. Wajah Jiadi juga sangat bersemangat. Dia ditampar muka oleh Yeyuan sekarang dan juga sangat membenci Yeyuan. Sekarang, meskipun meminjam kekuatan dua orang lain, dia akhirnya membunuh Yeyuan. Ini membuatnya merasa sangat terbebaskan. Ledakan di dalam bola hitam berlangsung selama 100 napas penuh waktu. Tidak peduli apa jenis pembangkit tenaga listrik di dalam, starbus yang kuat, itu juga bisa mengubah mereka menjadi debu. Tentu saja, ini masih terutama karena energi jahat tiga orang sudah tidak dapat melanjutkan. Untuk memusnahkan Yeyuan, mereka hampir tidak berusaha. Untuk dapat menghabiskan energi iblis tiga agung raksasa sepenuhnya, bisa dilihat betapa mengerikannya ledakan di dalam bola hitam itu. Tiga dewi agung berhenti melemparkan mantra-nya, masing-masing dari mereka pucat, memutih menjadi lembaran, terengah-engah karena udara. Mereka benar-benar merasakan rasa melestarikan. Lambat laun, bola hitam akhirnya hilang. Pemandangan di dalamnya juga ditampilkan di depan mata semua orang. Kekuatan manusia bahkan tidak berani melihat ke sisi ini. Mereka tidak ingin mendapat pukulan akibat keputus asaan. Cepat, cepat lihat, tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Adegan di depan mata mereka mengejutkan semua orang. Bahkan ada beberapa ras manusia dan seniman bela diri manusia yang berhenti berkelahi, memandang ke arah itu dengan perasaan tak percaya, masing-masing dan semua orang terpaku seperti ayam kayu. Tiga bola mata raksasa itu hampir keluar. Jialan merasa bahwa dunia ini terlalu tidak masuk akal. Jiali merasa ada yang salah dengan matanya. Yeyuan sebenarnya bahkan tidak kehilangan rambut. Dia berdiri di sana dengan sangat baik dan bahkan tidak pernah bergerak sebelumnya. Lelucon macam apa ini? Starboost Grand Art adalah teknik bela diri di Findao. Saat itu, Lord Viengott membunuh dewa yang tahu berapa banyak pusat kekuatan dewa alam manusia dengan gerakan ini. Yeyuan ini sebenarnya benar-benar baik-baik saja. Sebuah pusat kekuatan ras iblis tak bergerak seperti ayam kayu, menatap adegan ini dengan tak percaya. Lawannya, pembangkit tenaga manusia, melihatnya dalam keadaan linglung dan kekuatan yang terkumpul secara diam-diam, dan tiba-tiba menebas pedang. Pendaratan pisau, orang itu mati. Awan gas hitam terbang keluar dari tubuh berdaging dan berteriak dengan aneh, kamu. Kamu hina. Tenaga manusia itu tertawa dan berkata, haha, siapa yang memintamu untuk linglung? Apa Lord Viengott? Saya pikir lebih baik mengubahnya ke Lord Viengott. Beberapa dari mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk surga yang mengatasi Raja Surgawi. Petik 2 Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kamu, bagaimana mungkin kamu benar-benar baik-baik saja. Ekspresi Jialan menjadi pucat pasti saat dia berkata dengan tak percaya. Ye Yuan menembaknya dengan tatapan mengejek dan berkata dengan dingin, apakah ini kekuatan kalian para musuh? Sepertinya, tidak lebih dari ini. Petik 2 Bab 1217, Gerbang Mistik menjadi ada. Ye Yuan menjadi aman dan sehat membuat seniman bela diri manusia merasa sangat terdorong. Ini hanyalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan orang. Serangan yang mengerikan dan tubuh Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak memiliki goresan. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kami bertiga melemparkan Starbush Grand Art, bahkan jika tubuh kedagingan Anda mencapai puncak tier 9, itu juga bisa meledakkanmu menjadi daging cincang. Kamu, kamu benar-benar baik-baik saja. Kata Jialan dengan tak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak. Untuk menahan serangan burukmu, aku memang mengeluarkan sedikit energi esensi dan kekuatan fisik. Sekarang, saya sangat lemah. Semua orang memusatkan mata mereka dan melihat. Benar saja, mereka menemukan bahwa energi esensi Ye Yuan agak kacau. Hanya saja dampak adegan dia menjadi sempurna tanpa cedera terlalu besar. Karenanya, itu membuat semua orang mengabaikan fakta ini. Tapi lalu bagaimana? Dengan paksa menahan serangan seperti itu dari tiga dewi besar sendirian dan bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Cara seperti itu benar-benar tidak terpikirkan. Ekspresi wajah Jialan sangat memesona. Kata-kata Ye Yuan benar-benar merusak. Mustahil, kami bertiga menyatukan Starbus Grand Art bersama-sama, sama sekali tidak ada yang di bawah dewa ketinggalan yang bisa menghalanginya. Jiadi merasa bahwa adegan di depan matanya ini terlalu tidak nyata. Ye Yuan terkekeh dan berkata, sepertinya kalian semua tampaknya sangat tertarik. Biarkan kalian semua memeriksanya. Petik 2 Selesai berbicara, lapisan halo cahaya bumi kuning muncul di tubuh Ye Yuan. Ekspresi Jialan berubah, dan dia berteriak kaget, Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Tanpa menunggu dia untuk mengisi kekagetannya, niat pedang tiba-tiba melonjak di tubuh Ye Yuan. Domain pedang Hanya saja kali ini, domain pedang Ye Yuan berbeda dari di masa lalu. Domain pedangnya seluas 100 kaki penuh. Niat pedangnya menerobos. Namun, keheranan Jialan belum meredah ketika domain pedang Ye Yuan tiba-tiba mundur, mengembun menjadi hanya seluas 10 kaki. Bola mata Jialan hampir muncul saat dia berseru kaget, niat pedang kondensasi. Apakah, apakah anak ini benar-benar seorang seniman bela diri dao mendalam? Jialan merasa bahwa pandangan dunianya hampir hancur. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri dao mendalam rilem mungkin memahami hukum dao-dao begitu santai? Maksud pedang kondensasi bukan hukum divine dao yang luar biasa. Itu hanya latihan fleksibilitas untuk domain pedang. Tapi meski begitu, itu juga bukan apa yang bisa dipahami oleh seorang seniman bela diri dao mendalam rilem dengan santai. Menggenggam kemampuan surgawi ini, itu menandakan bahwa kendali Ye Yuan atas niat pedang mencapai tingkat baru. Mengonsentrasikan maksud pedang seluas 100 kaki kekeliling 10 kaki bisa membuat wilayah pedang ini menjadi lebih kokoh. Terlepas dari apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan ofensif, itu semua akan meningkat pesat. Seni hitam tubuh kura-kura harta karun milik Yuan Yuan telah berkembang ke tingkat ke sembilan juga. Meskipun itu tidak mencapai sebagai aneh seperti hukum dao-dao, kekuatan defensif juga sangat mengejutkan. Dengan kekuatan pertahanan Ye Yuan saat ini, bahkan jika Ye Yuan berdiri di sana, pembangkit tenaga void mistik puncak tidak bisa menembus pertahanannya juga. Dua penumpukan ini bersama-sama, kekuatan pertahanan hanya bisa dinilai sebagai jahat. Oleh karena itu, meskipun tiga iblis agung menggunakan kekuatan terbaik mereka, mereka masih tidak dapat menembus pertahanan Ye Yuan. Tentu saja, meskipun pertahanan semacam ini sangat kuat, konsumsi Ye Yuan juga sangat besar. Keadaan Ye Yuan saat ini juga sangat buruk. Konsumsi energi esensi dan kekuatan fisik sangat besar. Terutama energi esensi. Mayoritas dampak ditahan oleh domain of sword-nya. Ketika kekuatannya benar-benar dikirim ke tubuh berdaging Ye Yuan, itu hanya sebagian yang sangat kecil. Tapi momentumnya yang mengesankan saat ini benar-benar menaungi tiga agung-agung. Ekspresi jialan berubah, dan dia berteriak, tarik. Selesai berbicara, jialan adalah yang pertama berubah menjadi busur cahaya yang mengalir, terbang ke arah Cakrawala. Bagaimana mungkin beberapa dewi agung lainnya berani bertahan? Mereka juga meninggalkan lawan mereka dan melarikan diri dengan kecepatan yang membelah. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan cibiran dingin dan berkata, sejak kamu datang, bagaimana bisa kamu tidak meninggalkan sedikit kenang-kenangan. Enam dewi agung melarikan diri dengan cepat. Tapi salah satu dari mereka ternyata jauh lebih lambat dalam kecepatan. Itu adalah Jiyadi. Dia dipukul oleh Koiling Dragon Heaven Devastating Palem milik Ye Yuan sebelumnya dan menderita beberapa luka di tempat pertama. Ditambah dengan casting Starboost Grand Art, melelahkan energinya sepenuhnya, kondisi saat ini adalah yang terburuk di antara enam agung-agung. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan sosoknya segera lenyap dari tempatnya. Seni teleportasi yang lebih besar. Detik berikutnya, Ye Yuan sudah muncul di tempat seribu kaki jauhnya dari Jiyadi. Mengaung! Suara Dewa Naga! Sosok Jiyadi hampir seperti disambar petir, dengan paksa ditempelkan di udara. Bang! Tubuh fisik Jiyadi kaget menjadi pasta daging dalam sekejap mata. Itu sangat sulit untuk kusut dengan tubuh fisik tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri di bawah suara Dewa Naga. A R G H H H H H Teriakan menyedihkan datang, Jiyadi hanya bertahan selama beberapa saat dan terkejut sampai jiwanya hilang. Energi jahat Jiyadi ini benar-benar habis untuk memulai dan sangat lemah. Bagaimana dia bisa menahan dampak suara Dewa Naga? Satu raungan dan iblis itu sudah mati. Meskipun konsumsi sebelumnya agak besar, hanya satu nafas waktu, dia masih bisa berhasil mendukungnya. Ye Yuan saat ini berdiri di udara, mirip dengan Dewa Perang yang turun ke atas dunia, menakuti lima Dewi Agung lainnya sampai mereka diliputi oleh teror. Bagaimana mungkin mereka masih berani bertahan? Masing-masing dan setiap orang mendesak energi jahat kebatas dan melarikan diri tanpa memalingkan kepala. Setelah iblis pergi, iblis dan budak iblis itu menjadi lebih kewalahan. Moral pembangkit tenaga manusia melonjak, dan mereka langsung menerkam. Perlombaan iblis bertempur sambil mengalahkan mundur, kembali dengan kekalahan besar. Hahaha, kita menang. Hiduplah surga mengalahkan Raja Surgawi. Surga yang melampaui Raja Surgawi itu perkasa. Pertempuran ini adalah kemenangan total. Dengan membunuh iblis, Ye Yuan sudah dianggap oleh mereka sebagai makhluk seperti dewa. Para seniman bela diri manusia semuanya sangat bersemangat. Melihat Ye Yuan di langit, wajah mereka penuh dengan penyembahan. Dari dikepung di semua sisi hingga mendapatkan kemenangan penuh, pertempuran etiril sek diperebutkan sesuka hati. Perasaan menyegarkan seperti ini praktis membuat setiap pori mereka terbuka dan rileks. Tapi wajah sugu angin dan pusat kekuatan empat keluarga besar itu tidak terlalu baik. Surga yang melampaui Raja Surgawi jelas menargetkan ras iblis. Tapi mereka sebenarnya menolak untuk membantu sekte etiril sebelumnya. Jika surga yang melampaui Raja Surgawi melipat gandakan rekening setelah panen, mereka akan menemukan diri mereka dalam masalah serius. Setelah pertarungan perayaan, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, kekuatan ras iblis, saya percaya bahwa Anda semua sudah merasakannya dengan mendalam. Semua orang diam-diam menganggupkan kepala. Setelah kegembiraan, masing-masing dari mereka juga memiliki ketakutan yang melekat di hati mereka ketika mereka mengingat kekuatan ras iblis. Meskipun pertempuran ini dimenangkan, itu adalah kemenangan pirik juga. Mengesampingkan seniman bela diri ras iblis, hanya budak-budak iblis itu, kekuatan mereka sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka sebelumnya. Sementara kekuatan seniman bela diri iblis ras bahkan lebih kuat lagi. Di dunia yang sama, bertarung satu lawan dua tidak ada masalah sama sekali. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa ras iblis sangat sulit untuk dibunuh. Lawan seperti itu benar-benar membuat orang putus asa. Hari ini, jika bukan karena surga yang melampaui Raja Surgawi yang bertarung melawan tiga Dewi Agung, lupakan sekte etiril, bahkan empat keluarga besar mungkin juga akan sepenuhnya dimusnahkan. Ye Yuan melirik semua orang dan berbicara lagi. Dia berkata, umat manusia telah mencapai titik hidup dan mati. Bias sektarian hanya akan mempercepat kehancuran kita. Mulai hari ini, gerbang mistikku akan muncul dan melawan ras iblis. Gerbang mistik saya menyambut setiap seniman bela diri manusia di alam surgawi untuk bergabung. Ketika ras iblis dimusnahkan dan dimusnahkan, gerbang mistik akan segera bubar. Bab 1218, menuju pegunungan Gatsfall. Gunung dan sungai hancur, sekte runtuh, berapa banyak makhluk hidup yang berubah menjadi abu. Ketika semua seniman bela diri manusia merasa paling ragu-ragu dan tersesat, penampilan mistik get seperti mengibarkan spanduk bendera, membiarkan orang menemukan jalan. Perlombaan iblis mendatangkan malapetaka. Wilayah manusia sebenarnya tidak memiliki tempat bagi mereka untuk berlindung. Perlombaan iblis itu terlalu kuat. Mengesampingkan kekuatan tangguh mereka, mereka bahkan bisa mengubah seniman bela diri manusia menjadi budak iblis. Semakin mereka bertarung, semakin banyak di sana, seperti wabah. Apakah kalian mendengar? Heaven Surmounting Divine King membentuk sebuah organisasi bernama Mystic Gate, yang berspesialisasi dalam berurusan dengan ras iblis. Petik 2. Aku akan mencari perlindungan dengan Mystic Gate sekarang. Kota suci, sekelompok pria itu, hanyalah sampah. Mereka biasanya menggunakan asosiasi alkemis dan mengumpulkan kekayaan dengan rakus tanpa kendali. Sekarang umat manusia dalam bahaya, mereka bahkan tidak mengeluarkan kentut. Sangat mengecewakan. Petik 2. Surga yang melampaui Raja Surgawi adalah pahlawan di masa-masa sulit. Saya mendengar bahwa pertempuran sekte etiril, dia melawan tiga musuh besar sendirian. Tidak hanya dia benar-benar tanpa cedera, dia bahkan membunuh iblis. Benar-benar terlalu kuat. Viengats adalah mantan pembangkit tenaga listrik reality dewa. Saya mendengar bahwa mereka benar-benar tidak dapat dibunuh. Bahkan kekuatan utama era Radaw Surgawi hanya bisa menekan mereka. Tapi Raja Surga yang mengalahkan surga benar-benar menebang iblis. Kekuatannya tidak terbayangkan. Petik 2. Dengan pertempuran etiril sek, reputasi Yeyuan menyebar di antara pusat-pusat kekuatan ras manusia dengan sangat cepat. Setelah letusan bencana iblis, mereka sudah secara bertahap menyadari bahwa ini adalah krisis pemusnahan ras. Agresivitas ras iblis itu terlalu kuat, hampir tidak dapat membasmi mereka sepenuhnya. Lagipula, orang-orang yang bisa seperti Yeyuan, yang secara langsung membunuh ras iblis, tidak banyak. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju wilayah iblis satu demi satu. Pada saat ini, di dalam klan naga, banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul bersama. Yang mulia, klan keluarga empat simbol sudah masing-masing membagi beberapa area untuk digunakan untuk membantu menenangkan seniman bela diri ras manusia. Namun, beberapa seniman bela diri tidak patuh dengan aturan. Insiden menciptakan gangguan terjadi berulang kali. Yang saat ini melaporkan kepada Yeyuan tentang situasi penyelesaian seniman bela diri manusia adalah Cao Yunzi, yang dipotong tangan oleh Yeyuan. Yeyuan juga tidak berpikir bahwa Cao Yunzi ini adalah manajer yang terampil. Dia mengatur posisi yang lebih tua untuk Cao Yunzi. Statusnya di gerbang mistik adalah yang kedua setelah berbagai penguasa mistik utama. Pengaturan ini membuat Cao Yunzi sangat bersemangat. Cao Yunzi, orang ini, memiliki keinginan besar untuk ketenaran dan kekayaan. Yeyuan memberinya banyak wewenang juga. Ini membuatnya sangat puas, menenangkan segala macam karakter buruk setiap hari untuk semua yang ia hargai. Tentu saja, menetap hanyalah langkah pertama. Lebih penting lagi, masih manajemen. Seniman bela diri alam surgawi berjumlah lebih dari miliaran. Meskipun yang membanjiri hanya sebagian kecil dari itu, jumlahnya juga sangat besar. Di antara mereka, mayoritas orang semuanya adalah pembudidaya keliling dan bahkan keras kepala dan nakal. Bagaimana membuat orang-orang ini menunggu dengan patuh adalah pertanyaan akademis utama. Cao Yunzi memeras otaknya setiap hari, berlari bola bali antara lokasi pemukiman ini, tetapi juga menikmatinya tanpa merasa lelah. Mendengar laporan Cao Yunzi, Yeyuan berkata dengan dingin, gunakan hukuman berat di masa sulit, tidak perlu sopan dengan mereka. Mereka yang menyebabkan masalah harus dihukum berat. Satu orang menyebabkan masalah, menghukum satu orang. Satu klan keluarga menyebabkan masalah, mengusir klan keluarga keluar dari wilayah iblis. Tentang ini, kamu tidak perlu aku mengajarimu, kan? Sebaliknya, bagaimana penyelesaian rekrutmen tentara terjadi? Cao Yunzi mengungkapkan pandangan bermasalah dan berkata, membalas yang mulia, sekarang, menurut metode yang mulia menggambar satu dari setiap sepuluh, kami sudah merekrut angkatan pertama pasukan kami. Saat ini, orang-orang ini sudah dilempar ke pelatihan. Tak lama, mereka akan bisa berperang dan membunuh musuh. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, En, bagus sekali. Dengan dimulainya perang, tidak ada banyak waktu untuk berlatih lagi. Persyaratanku untuk mereka juga tidak tinggi, selama mereka bisa mempertahankan wilayah iblis, itu sudah cukup. Perang musuh manusia ini akhirnya masih harus menimpa dua musuh besar surgawi. Jika mereka tidak mati, perang tidak akan pernah bisa berakhir. Perang dunia seniman bela diri selamanya merupakan puncak pertempuran besar. Sisanya hanyalah ikan diparit yang terjebak dalam baku tembak. Hanya pemenang antara Kanuo dan Ye Yuan yang bisa memenangkan kemenangan terakhir perang ini. Haha, kakak, kamu bertarung sendirian melawan tiga musuh besar. Pertempuran ini benar-benar membangkitkan semangat. Saat ini, klan Macan Putih telah bergabung menjadi satu dengan klan Harimauvian Surgawi dan menjadi satu keluarga. Wilayah iblis kita telah bersatu menjadi satu tali. Selama Anda, kakak, memiliki instruksi, klan Macan Putih saya akan terus maju tanpa henti bahkan jika kita harus melalui api dan air. Beberapa hari ini bahwa Ye Yuan tidak ada, White Light sudah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Dia praktis menggunakan kekuatannya sendiri dan menyatukan klan Macan Putih. Kekuatan cahaya putih saat ini sudah sebanding dengan sepuluh Raja Surgawi Agung. Kekuatannya sangat mengerikan. Ye Yuan, jika Menara Rahasia Surga mengulang peringkat sekarang, Anda mungkin sudah menjadi Raja Surgawi nomor satu yang memang layak. Bahkan Zuge Kingsuan mungkin tidak bisa menandingi kamu juga, kata Teng Yun sambil tertawa. Menyaksikan kekuatan pertahanan aneh Ye Yuan pada hari itu, Teng Yun sudah benar-benar yakin. Serangan semacam itu, dia menyentuh hatinya dan yakin bahwa dia benar-benar tidak bisa menahannya juga. Dan jika membiarkan dia melepaskan serangan, meskipun sembilan sun burning heaven-nya kuat, itu tidak mencapai tingkat tiga Agung Raksasa. Jika seseorang tidak bisa menembus pertahanan Ye Yuan, semuanya sia-sia. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Zuge Kingsuan hanyalah badut yang melompat-lompat. Tuan muda ini tidak pernah menempatkannya di hadapanku. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah Kanuo dan Yue Ji. Saudara Teng, dengan pertempuran hari itu, ras iblis harus menahan diri sedikit sekarang. Besok, saya berencana untuk berangkat ke Godfall Mountain Rang. Hal-hal dari gerbang mistik akan dipercayakan kepada Anda. Ini, apakah kamu benar-benar pergi? Teng Yun tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya berangkat begitu cepat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Kanuo meredam drum perang dan menurunkan spanduk, dia harus mempersiapkan terobosan terakhirnya. Setelah dia pulih sepenuhnya untuk kekuatan menyaingi dewa asal Origen, tidak ada dari kita yang akan menjadi lawannya. Alam surgawi saat ini tidak memiliki kekuatan besar yang mengejutkan seperti surga mutlak senior. Oleh karena itu, metode biasa tidak mungkin menyelamatkan tren kehilangan umat manusia sama sekali. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas standar hanya duduk dan menunggu kematian. Petik 2 Teng Yun juga menghela nafas ketika dia mendengar dan berkata, Pegunungan Gutsfall terlalu berbahaya. Kunwu di Finewood itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Perjalanan Anda ini, Anda harus merawat diri sendiri. Kau satu-satunya harapan umat manusia. Bahkan jika itu untuk umat manusia, tidak ada yang harus terjadi padamu juga. Petik 2 Yeyuan terkekeh dan berkata, Bukankah dikatakan bahwa aku mandat putra surga? Bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Saudara Teng yakin, Mungkin ketika saya kembali, saya akan menjadi pusat kekuatan Dewa Rilem Surgawi pertama dalam 100 ribu tahun. Yeyuan tertawa, tetapi sisanya tidak bisa tertawa. Memang sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi serangan ras iblis. Tapi bahaya yang Yeyuan hadapi 100 kali lebih besar dari mereka. Pembangkit tenaga alam surgawi, bahkan jika itu adalah penstabil surga dan spirit brissel, jenis pembangkit tenaga listrik ini, tidak berani menjelajah terlalu jauh ke dalam pegunungan Godsfall. Tapi Yeyuan harus masuk ke kedalaman pegunungan Godsfall untuk mencari kayu suci kunwu kali ini. Dikatakan bahwa tempat itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Dewa Alam masuk, itu hampir pasti kematian juga. Keberangkatan ini, nasib baik atau buruk sulit diprediksi. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar menemukan kayu suci kunwu, bisakah dia benar-benar menerobos ke alam dewa? Dengan Heavenly Dao yang hilang saat ini, siapa yang berani mengucapkan pembicaraan sebesar itu? Aku akan menemanimu dan pergi bersama, kakak. Kata White Light tanpa ragu. Yeyuan tertawa dan berkata, Haha, kau kakakku yang baik. Bab 1219, Barang Palsu God's Fall Mountain Range sangat luas, melampaui ratusan juta mil. Itu di tanah selatan ekstrim dari alam surgawi. Tidak ada yang tahu di mana akhirnya. Karena tidak ada yang bisa terbang di atas God's Fall Mountain Range. Pembangkit tenaga Dewa Alam tidak bisa juga. Menurut legenda alam surgawi, tidak diketahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik dewa alam telah jatuh sebelumnya di pegunungan God's Fall. Pernah ada pembangkit tenaga dewa alam yang berusaha untuk terbang dengan paksa. Tapi semakin jauh dia terbang, semakin tidak stabil ruang itu. Saat kecerobohan dan sulit bagi pembangkit tenaga listrik dewa alam untuk bertahan hidup juga. Tapi sepertinya di era Dao-Dao, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewa alam tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, mereka masih berkerumun ke tempat ini seperti sekawanan bebek. Bahkan jika mereka dimakamkan di sini, mereka tidak akan tersentak juga. Mengapa mereka melakukan ini sudah lama menjadi misteri. Dalam perjalanan waktu, tempat ini disebut God's Fall Mountain Range. Tetapi untuk pembangkit tenaga rilem surgawi saat ini, pegunungan God's Fall adalah tanah harta karun. Meskipun tempat ini berbahaya, tempat itu juga mengandung banyak sekali peluang. Dalam arus orang, empat sosok bergerak perlahan. Keempat orang ini adalah Yeyuan, Cahaya Putih, Blue Air, serta Yue Mengli, yang datang dari jauh. Datang ke God's Fall Mountain Range kali ini, kelompok Yeyuan membuat banyak perubahan pada penampilan mereka dan juga mengambil essence sealing pills, menekan wilayah mereka ke batas ketujuh ke tingkat kedelapan Dao mendalam. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada mata-mata ras iblis di God's Fall Mountain Range. Jika mereka menyadarinya, itu bukan bahaya kecil bagi mereka. Berurusan dengan tiga iblis, Yeyuan masih bisa mengatasinya. Tetapi jika lima menyerang bersama, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Kakak, mengapa ada begitu banyak orang di pintu masuk God's Fall Mountain Range ini? White Light bertanya-tanya. Bencana iblis meletus. Selain gerbang mistik, mungkin hanya pegunungan God's Fall yang paling aman. Tetapi mereka yang berani datang ke sini kurang lebih memiliki kekuatan juga, kata Yeyuan. Datang ke God's Fall Mountain Range untuk berlindung, apakah orang-orang ini gila? Sebelum menunggu malapetaka iblis lewat, mereka mungkin semua harus mati di sini. Kata White Light. Mereka yang datang ke sini tidak lebih dari merebut sinar harapan yang lemah, ingin mendapatkan warisan tertinggi di sini dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kata Yeyuan dengan dingin. Heh, bencana iblis meletus, mereka semua berpikir untuk melarikan diri. Mereka lebih suka menghadapi kematian yang hampir pasti di sini untuk mencari peluang keberuntungan daripada bersedia menghadapi ras iblis langsung, benar-benar disesalkan. Bahkan jika orang-orang ini mendapatkan warisan tertinggi, akankah mereka benar-benar seperti Anda dan Senior Fang Tian, berjuang untuk umat manusia? White Light berkata dengan jijik. Yeyuan juga menghela nafas dan berkata, serahkan semuanya pada nasib. Mungkin di antara orang-orang ini, akan benar-benar ada seseorang yang bisa mendapatkan warisan yang menantang surga dan menerobos belenggu. Surga akan selalu membiarkan pintu terbuka. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya juga berharap yang lain bisa maju. Petik 2. Jujur berbicara, Yeyuan juga tidak memiliki jaminan di hatinya apakah dia bisa berhasil atau tidak. Mengesampingkan apakah dia bisa menemukan kayu surga Wikunwu, bahkan jika dia benar-benar menemukannya, dia tidak cukup percaya diri bahwa pil penentang Dao benar-benar dapat melintasi sambil menentang Dao. Yeyuan tidak memiliki jaminan sama sekali. Cepat, cepat pergi dan lihatlah. Saya mendengar bahwa surga yang melampaui Raja Surgawi juga datang ke Pegunungan Gatsfall. Petik 2. Apa? Surga melampaui Raja Surgawi. Dia adalah pahlawan besar umat manusia. Bukankah dia saat ini menolak ras iblis di wilayah iblis sekarang? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Aku dengar dia ingin datang ke sini untuk mencari kesempatan untuk melakukan terobosan dan bertarung melawan ras iblis. Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat dan lihatlah. Petik 2. Keempat orang itu sedang berjalan melalui jalan gunung ketika mereka tiba-tiba mendengar sekelompok orang yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mendengar pernyataan ini, tiga orang lainnya semua menggunakan ekspresi aneh untuk melihat Yeyuan. Surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar datang. Tapi melihat sikap beberapa orang itu, mereka jelas tidak di sini untuk Yeyuan. Mungkinkah ada surga yang melampaui Raja Surgawi yang kedua? Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, memandangku untuk apa? Tidakkah kita tahu jika kita pergi melihat-lihat? White Light tertawa dan berkata, haha, tentu saja, kita harus pergi dan melihatnya. Saya ingin melihat karakter seperti apa Raja Surga yang mengalahkan surga ini. Petik 2. Pada saat ini, seorang seniman bela diri mendalam tingkat 7 dao mendalam berjalan secara kebetulan melewati mereka. Mendengar tawa cahaya putih meledak, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan bingung, kalian semua bahkan belum pernah mendengar tentang surga yang melampaui Raja Surgawi. Benar-benar terlalu tidak berhubungan dengan dunia luar dan tidak tahu apa-apa. Saat ini, ras iblis mendatangkan malapetaka, dan enam pembangkit tenaga listrik raksasa agung melotot seperti harimau yang meracau. Hari itu, pertempuran sekte etiril, sekte etiril awalnya sudah kehilangan semua harapan, tetapi surga yang mengalahkan Raja Surgawi tiba-tiba turun dari langit. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi, secara langsung mengejutkan salah satu dari enam iblis besar sampai mati, sementara lima lainnya terluka parah dan melarikan diri. Artis bela diri ini berbicara dengan fasih dan tak henti-hentinya, menceritakan pencapaian gagah Yeyuan, membuat Yeyuan mendecahkan lidahnya dengan heran juga. Dari mulut orang ini, dia sudah didewakan saja. Yue Mengli dan Luer menutupi mulut mereka dan tertawa, tertawa sampai wajah Yeyuan berubah agak merah. Tetapi orang itu dipenuhi dengan antusiasme, seperti yang dia jelaskan di satu sisi. Dia juga malu mengusir orang itu dan hanya bisa mengentalkan wajahnya dan pasrah. Tidak jauh di depan ada sepetak tanah kosong. Pada saat ini, sekelompok besar orang sudah berkerumun di ruang kosong. Di tengah-tengah, seorang pemuda berpakaian putih memiliki aura yang mengesankan, gagah berani dan gagah berani, dengan suasana yang agak ahli. Seorang pria dan seorang wanita bahkan berdiri di samping pemuda itu. Laki-laki sama muda, dan perempuan itu juga cukup menarik. Lord Yeyuan, bisakah Anda memberitahu kami tentang situasi pertempuran sekte etiril? Kami sudah mengagumi sikapmu sejak lama. Seorang seniman bela diri berkata dengan ekspresi terpesona. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum samar dan berkata, Tentu saja. Tuan muda ini tahu bahwa ada rumor di dunia luar saat ini. Sebenarnya, kenam Dewi Agung itu biasa-biasa saja. Saat itu, Heaven Suttering Dragon Roar Tuan muda ini, satu langkah, mengejutkan mereka sampai mereka membasahi celananya ketakutan. Pemuda berpakaian putih sangat fasi, menggambarkan pertempuran etiril sekte dengan deskripsi yang hidup, seolah-olah dia benar-benar mengalaminya secara pribadi. Kerumunan disela-sela tampak kagum ketika mereka mendengar. Serangkaian pujian dan terengah-engah terus-menerus. The Heaven Surmounting Divine King benar-benar pahlawan umat manusia. Surga yang melampaui Raja Surgawi itu perkasa. Oh, benar, Lord Yeyuan, karena iblis-iblis itu sangat lemah bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun, mengapa Anda tidak langsung memberantas mereka, dan masih datang ke pegunungan Gutsfall ini untuk berlatih. Seseorang tiba-tiba tanya. Palsu Yeyuan tersenyum dan berkata dengan dingin, apa yang kalian ketahui? Ras iblis terkuat bukan hanya para iblis. Mereka hanyalah kentang goreng kecil. Kekuatan di belakang mereka adalah penghasut sejati iblis malapetaka ini. Kekuatan Tuhan Muda ini masih agak jauh darinya. Karenanya, itulah sebabnya saya datang ke Gutsfall Mountain Rang untuk berlatih, untuk menemukan kesempatan untuk menerobos, sebelum saya dapat memimpin umat manusia untuk dibantai kembali. Ketika Yeyuan empat orang mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Bahkan ada eksistensi yang lebih kuat di belakang iblis. Namun, poin ini, nyaris tidak ada yang tahu tentang ini di dunia surgawi. Yeyuan palsu ini sebenarnya tahu tentang hal-hal seperti itu. Yeyuan saat ini menonton dengan rajin, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Luer yang berada di sampingnya agak cemberut, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang salah, Luer. Siapa yang menggertakmu? Luer mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tatapan tidak senang, Tuhan Muda, Anda melihat yang di sebelahnya, itu pasti cahaya putih. Juga, wanita itu, pastilah Sister Elder Li Er. Petik 2. Yeyuan tertegun dan tidak begitu memahaminya. Sebaliknya, Li Er yang menutup mulutnya dan tertawa. Bergerak di samping telinga Yeyuan, dia berkata dengan lembut, Saudari Muda Luer marah. Karena mereka sudah menyamar, mengapa itu merindukannya. Petik 2. Hanya ketika Yeyuan mendengarnya dia tiba-tiba menyadari. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Huhu, di masa depan, kemanapun aku pergi, aku akan membawa Luerku. Dengan cara ini, mereka akan tahu bahwa ada Luer yang cantik dan cantik di samping Tuhan Muda, oke. Petik 2. Luer sangat gembira saat dia mendengar dan berkata, Kau lah yang mengatakannya, Tuhan Muda. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari keluar. Menunjuk Yeyuan, dia berkata dengan mencibir dingin, Heh, kamu mengatakan bahwa kamu adalah surga yang melampaui Raja Surgawi, berarti kamu adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Kekuatan seperti apa yang dimiliki Raja Surgawi yang menguasai Surgawi? Mengapa dia bergaul bersama kita, orang-orang ini? Dalam pandangan saya, Anda adalah surga yang melampaui Raja Surgawi yang palsu. Petik 2. Bab 1220 banding 1220. Tindakan pria parubaya ini membuat semua orang melompat ketakutan. Sampai sekarang, ada orang yang meragukan identitas Yeyuan palsu sebelumnya. Tetapi tidak ada yang benar-benar berani maju untuk memprovokasi. Setelah semua, prestisi Yeyuan saat ini tak tertandingi. Provokasi semacam itu, satu kesalahan langkah akan menimbulkan bencana fatal bagi diri sendiri. Semua orang melihat ke arah, Yeyuan, ini, ingin melihat bagaimana dia akan respons. Siapa yang tahu bahwa, Yeyuan, tersenyum tipis dan berkata, semua orang tahu bahwa teknik bela diri terkuat Tuan Muda ini adalah Heaven Suttering Dragon Roar. Tapi, begitu gerakan ini dilepaskan, mungkin tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa bertahan. Saudara ini, jika Anda tidak percaya identitas Tuan Muda ini, cukup bebas untuk melepaskan langkah pada Tuan Muda ini. Tuan Muda ini benar-benar tidak akan membalas. Petik 2 Tidak peduli apa, ketenangan yang tenang ini membuat beberapa orang sudah menerima identitasnya. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Heh, menyombongkan harus punya batas juga. Tidak melawan, saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Petik 2 Seniman bela diri setengah bayat tertawa dingin. Sebuah pedang tiba-tiba menebas, dorongannya sangat mengejutkan. Melihat langkah ini, ekspresi semua orang segera berubah sangat. Jika kekuatan bila ini benar-benar hancur, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic akan dibagi menjadi dua dengan satu pukulan juga. Namun, sebuah adegan yang membuat orang semakin takjub terjadi. Ketika pisau ini mencapai 20 kaki dari tubuhnya, itu tidak lagi bisa maju satu inci lebih jauh. Es sangat kuat. Ada serangkaian seruan, semua terpana oleh adegan ini. Tetapi ketika White Light melihat adegan ini, dia menyeringai dan berkata dengan jijik, melemparkan kabut ke mata orang-orang, tidak tahu malu. Ye Yuan yang asli tersenyum dan berkata, orang-orang yang memahami hukum Dao-Dao di alam surgawi terlalu sedikit. Bahkan pembangkit tenaga Void Mystic Realm juga tidak tahu banyak. Kekuatan orang ini sudah cukup bagus. Hanya saja akting ini benar-benar agak terlalu palsu. Petik 2. Persepsi Ye Yuan sangat akut. Ledakan. Seluruh tubuh, Ye Yuan, bergetar, segera mengirim pria paru baya itu terbang. Pria paru baya itu sudah terlihat kagum saat ini. Sambil membungkuk ke arah, Ye Yuan, sebagai penghormatan, dia berkata, Terima kasih banyak, surga melampaui Raja Surgawi, karena menunjukkan belas kasihan. Orang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, dan menghina yang mulia. Saya berharap yang mulia dapat mengampuni pelanggaran. Legenda mengatakan bahwa surga yang mengatasi kekuatan domen Raja Surgawi tidak tertandingi di bawah langit dan dapat dengan kuat menahan serangan iblis tanpa goresan. Dengan kekuatan yang mulia, jika Anda bukan surga yang melampaui Raja Surgawi, siapa lagi yang berani mengakuinya di bawah langit? Kata-kata pria parubaya itu benar-benar menghilangkan kecurigaan semua orang. Ye Yuan, ini hampir identik dengan yang ada di rumor. Bukan saja kekuatannya sangat menakutkan, dia bahkan memiliki saudara lelaki dekatnya, white light, dan belahan jiwanya, di sisinya. Ye Yuan, tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Toleransi Tuan Muda ini belum sekecil itu. Tuan Muda ini awalnya berkultivasi di Pegunungan Gatsfall. Saya mendengar bahwa ada beberapa seniman bela diri ras manusia saya memasuki Gatsfall Mountain Rang, itu sebabnya saya secara khusus keluar dari pengasingan. Saat ini, umat manusia saya sedang menghadapi krisis pemusnahan ras. Kehidupan setiap seniman bela diri sangat berharga. Pegunungan Gatsfall ini sangat berbahaya, Tuan Muda ini juga menghadapi peluang sempit untuk bertahan hidup di dalam. Tapi, pada periode waktu ini, Tuan Muda ini telah menemukan medan dan area di area terlarang, dan menggambarnya di peta, menandai tempat-tempat berbahaya di dalamnya. Petik 2. Saat, Ye Yuan, mengatakan ini, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah sekelompok seniman bela diri. Pegunungan Gatsfall ini sangat berbahaya. Jika bukan karena tidak punya pilihan, mereka benar-benar tidak akan berani datang ke sini untuk mencari peluang. Mereka yang berani memasuki Pegunungan Gatsfall harus setidaknya menjadi pembangkit tenaga Divine King Realm juga. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Jika ada peta Gatsfall Mountain Rank, maka itu akan sangat berbeda. Setidaknya, itu bisa sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Raja Surga yang mengalahkan Surgawi memang layak menjadi pemimpin umat manusia. Suatu hal yang sangat berharga, dan dia sebenarnya rela mengeluarkannya untuk dibagikan kepada semua orang juga. Petik 2. Aku memendam tekad untuk menang atau mati saat mencoba datang ke Pegunungan Gatsfall kali ini. Peta Heaven Surmounting Divine King benar-benar dapat meningkatkan peluang bagiku. Petik 2. Sebenarnya masih ada hal yang baik. Surga yang mengalahkan bantalan Raja Surgawi benar-benar tiada bandingnya. Petik 2. Sekelompok orang menebak apa yang akan dilakukan, Ye Yuan, dan mereka semua tampak sangat bersemangat. Hal yang baik semacam ini, tidak ada yang akan menolaknya juga. Siapa yang tahu bahwa, Ye Yuan, menghela nafas dan berkata, biasanya, peta ini akan diberikan secara gratis kepada semua orang, tidak ada salahnya juga. Hanya saja, semua orang juga tahu bahwa Mystic Gatsaya bertahan sendirian, dan urusan perang sangat penting, semua jenis sumber daya terbatas. Di antara ini, ada terutama kekurangan obat-obatan roh. Anda semua datang ke Pegunungan Gatsfall ini untuk mencari peluang tipis untuk bertahan hidup. Ini juga memberikan kontribusi kepada umat manusia. Saya merasa lega, hanya saja seniman bela diri lain membunuh musuh di depan dan membutuhkan dukungan semua orang lebih. Saya harap semua orang bisa melonggarkan dompet Anda secara bebas dan mendukung prajurit ras manusia saya. Tentu saja, Tuan Muda ini tidak akan memaksa kalian semua mengambil berapa, hanya tergantung pada pikiran semua orang. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, sedikit senyum muncul di sudut mulut Ye Yuan, segera memahami tujuan Ye Yuan palsu ini. Pergi satu lingkaran besar ini, itu hanya untuk meminjam namanya untuk mendapatkan uang secara tidak jujur. Tapi, kata-kata orang ini diucapkan dengan sangat indah, membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa, tetapi ada tidak kurang dari 4 hingga 500 seniman bela diri yang hadir. Bagaimana mungkin benar-benar ada orang yang berani mengambil hal-hal yang tidak berharga untuk dijadikan pengganti sementara. Lagi pula, dia berdiri di tanah dengan alasan kebenaran umat manusia. Saat suaranya memudar, seniman bela diri setengah bayar yang sebelumnya menanyainya segera menjadi orang pertama yang maju dan merespons. Yang mulia menghabiskan energi Anda dan memutar otak Anda untuk umat manusia saya. Bagaimana kita bisa pelit? Apalagi peta ini terlalu penting untuk digunakan. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai benda yang menyelamatkan jiwa. Saya bersedia mengambil 3 batang obat rohtier 9 serta 5.000 kristal esensi surgawi bermutu tinggi untuk ditukar dengan salinan peta. Kata seniman bela diri paruh bayar itu. Dengan dia berkata begitu, ekspresi semua orang berubah. Artis bela diri setengah bayar ini menetapkan harga langsung saat dia berbicara. Jika hal-hal yang mereka ambil terlalu buruk, tidakkah mereka akan dihina sampai mati oleh orang lain? Selesai berbicara, seniman bela diri setengah bayar itu juga ambigu, langsung menyerahkan 3 batang obat rohtier 9 dan 5.000 kristal esensi surgawi bermutu tinggi ke tangan cahaya putih, dan bertukar untuk peta. Tetapi ketika yang lain melihat situasinya, mereka masih ragu-ragu. Hanya saja daya pikat peta itu besar bagi mereka. Mereka semua tidak mau pergi. Artis bela diri setengah bayar itu mendengus dingin dan berkata dengan jijik, kalian benar-benar terlalu pelit untuk mencabut rambutnya. Rekan sebangsa kita membunuh musuh di depan. Tidak tahu berapa banyak yang mati dan sangat membutuhkan sumber daya kami untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalian semua sebenarnya sangat kikir. Benar-benar mengecewakan hingga ekstrim. Petik 2 Dengan ini, bagaimana mungkin orang-orang itu tetap menjaga martabat mereka, semua melonggarkan dompet mereka dengan murah hati satu demi satu. Beri aku peta, saya akan menawarkan empat batang obat roh tier 9. Beri aku salinannya juga, saya tidak punya obat roh tier 9, saya akan menggunakan kristal esensi surgawi kelas atas untuk melunasinya. Petik 2 Biasanya, mereka pasti tidak akan seperti ini. Tetapi di bawah krisis pemusnahan ras, mereka kurang lebih masih harus memiliki wajah. Ditambah dengan daya tarik peta, mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan pergi untuk itu satu demi satu. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan lemah, ayo pergi. Petik 2 Melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk melihatnya, White Light dan yang lainnya juga mengikuti Ye Yuan dan pergi. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan palsu itu benar-benar melihat sekelompok orang mereka akan pergi, dan tidak dapat menahan tawa dingin ketika dia berkata, Beberapa Benar-benar memiliki kulit yang tebal. Rajurit kita mencipratkan medan perang dengan darah, tapi kau tidak menyisakan satu sen pun. Hehehe. Terima kasih telah menonton.